Shalom selamat pagi bapak ibu saudara saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa kembali dalam rehat Renungan Harian Toraya edisi Jumat 6 September 2024 Sebelum kita menjalani aktivitas kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, Engkau mengizinkan kami untuk menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami Sebelum kami menjalankan segala aktivitas kami Tuhan, kami akan membaca, mendengarkan firman-Mu Tapi sebelum itu Tuhan, memberikan kami hikmat, agar kami mampu memahami firman-Mu dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami Ini doa kami Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa, amin Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Amsal 4 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-27 Firman Tuhan Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku supaya tahun hidup-Mu menjadi banyak Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu Aku memimpin engkau di jalan yang lurus Bila engkau berjalan langkahmu tidak akan terhambat Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung Berpeganglah pada didikan Janganlah melepaskannya Peliharalah dia Karena dialah hidup-Mu Janganlah menempuh jalan orang fasik Dan janganlah mengikuti jalan orang jahat Jauhilah jalan itu Janganlah melaluinya Menyimpanglah daripadanya Dan jalanlah terus Karena mereka tidak dapat tidur Bila tidak berbuat jahat Kantuk mereka lenyap Bila mereka tidak membuat orang tersandung Karena mereka makan roti kefasikan Dan minum anggur kelaliman Tetapi jalan orang benar itu Seperti cahaya fajar Yang kian bertambah terang Sampai rembang tengah hari Jalan orang fasik itu Seperti kegelapan Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan Mereka tersandung Hai anakku Perhatikanlah perkataanku Arahkanlah telingamu Kepada ucapanku Janganlah semuanya itu Menjauh dari matamu Simpanlah itu Dilubuk hatimu Karena itulah yang menjadi Kehidupan bagi mereka Yang mendapatkannya Dan kesembuhan Bagi seluruh tubuh mereka Jagalah hatimu Dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah Terpancar kehidupan Buanglah murut Mulut serong Daripadamu Dan jauhkanlah Bibir yang Dolak dalik Daripadamu Biarlah matamu Memandang terus ke depan Dan tatapan matamu Tetap ke muka Tempuhlah jalan yang rata Dan hendaklah tetap segala jalanmu Janganlah menyimpang ke kanan Atau ke kiri Jauhkanlah kakimu Dari kejahatan Amin Firman Tuhan Tema renungan kita pada pagi hari ini Menapaki jalan hikmat Tuhan Menapaki jalan hikmat Tuhan Bapak ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Peran ayah Dalam budaya Yahudi Sangat penting Dalam pendidikan anak Hal ini menjadi Keistimewaan budaya mereka Masyarakat Toraja Menegaskan Tanggung jawab Kedua orang tua Dalam keluarga Kristen Prinsipnya tetap sama Hikmat Tuhan Harus diajarkan Kepada anak-anak Agar mereka berjalan Di jalan kebenaran Supaya mereka Selamat dan bahagia Mendengar dan menerima Hikmat Tuhan Sangat penting Dalam perjalanan Hidup kita ke masa depan Ketika kita mengisi hidup Dengan firman Tuhan Hidup kita menjadi teratur Kita punya tujuan yang jelas Dan dipenuhi syukur Serta Suka cita Sebaliknya Hidup menjadi kacau Jika kita mengabaikan Nasihat Dan pengajaran Tuhan Amsal berkata Hai anakku Dengarkanlah Dan terimalah Perkataanku Supaya tahun hidupmu Menjadi banyak Pesan Amsal ini Mengajari Setiap orang percaya Terhadap pentingnya Mendengarkan Nasihat orang tua Di dalam keluaran 20 ayat 12 Juga disebutkan Bahwa menghormati Ayah dan ibu Akan menjadi berkat Umur panjang Hal ini menunjukkan Bahwa Hidup yang dipenuhi Dengan hikmat Dan kebenaran Tuhan Berpengaruh Pada Kesejahteraan kita Bapak ibu Saudara-saudari Yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Hikmat Tuhan Menenangkan Dan menghindarkan Kita Dari kesalahan Yang merusak Hidup di jalan Hikmat Mungkin Tampak sulit Tetapi Itulah Jalan Menuju Kehidupan Sejati Orang percaya Dinasehati Agar Senantiasa Memegang Teguh Ajaran Yang diterima Karena Itu Adalah Kunci Keberhasilan Hidup Perikop ini Menitahkan Bahwa Tiap Anggota Keluarga Kristen Diajar Serius Berkomitmen Untuk Selalu Mencari Hikmat Tuhan Melalui Firmannya Dengan Begitu Kita Dapat Menopaki Jalan Kehidupan Yang Penuh Berkat Dan Kasih Karunia Amin Mari Kita Berdoa Kembali Kami Datang Kehadirat Tuhan Seraya Mengucap Syukur Berterima Kasih Atas Perlindungan Tuhan Sepanjang Malam Tadi Kami Bersyukur Tuhan Atas Waktu Sejenak Kami Boleh Mendengarkan Firman Tuhan Berkati Kami Tuhan Mampukan Kami Untuk Melakukannya Di Sepanjang Hidup Anugerah Tuhan Tuhan Yesus Sebelum Kami Melaksanakan Segala Aktivitas Kami Kami Memohon Tuntunan Tuhan Tuhan Berkati Kami Dalam Setiap Aktivitas Yang Akan Kami Lakukan Lindungi Kami Tuhan Lewat Urapan Ruh Kudus Hanya Hanya Doa Dan Pengharapan Kami Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Demikian Renungan Kita Pada Pagi Hari Ini Selamat Beraktivitas Tuhan Yesus Memberkati Shalom Sampai 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 Terima kasih.